. Wakil Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Wakasat, Legend Tandio Budi Revita mewakili KSAD Jenderal Maruli Siman Juntak menerima laporan korps kenaikan pangkat 46 perwira tinggi TNI-ED di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Mei 2024. Salah satu perwira tinggi, pati, yang naik pangkat adalah Mayor Jenderal, Mai Jen, TNI Dr. Dian Andriani Ratnadewi. Siaran pers Dinas Penerangan TNI-ED, Dispenat, menulis, Dian Andriani merupakan pati korps wanita Angkatan Darat, KUAT, pertama yang menyandang pangkat Mai Jen di jajaran TNI-ED. Dian Andriani naik pangkat menjadi Jenderal Bintang II karena menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Pertahanan, UNHAN, RI. KSAD Maruli dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakasat, menyampaikan ucapan selamat kepada para pati atas kenaikan pangkatnya. Maruli mengatakan, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk apresiasi negara atas prestasi dan dedikasi para pati kepada institusi TNI-ED, bangsa, dan negara. KSAD juga berpesan dalam amanatnya, agar para pati yang naik pangkat dapat menjadi panutan dan inspirasi dalam organisasi yang mereka pimpin, kita curahkan pemikiran kita untuk kemajuan TNI dan TNI-ED. Curahkan pemikiran kita untuk melayani pasukan kita, berkontribusi terhadap anggota kita, terutama yang bertugas di ujung-ujung negeri ini. Sehingga mereka merasakan keberadaan kita, sekecil apapun bentuk kegiatannya. Merupakan amal ibadah bagi kita, kata Wakasat kepada para pati yang naik pangkat, dikutip dari siaran pers bispenat, Kamis, 16 Mei 2024. Tercatat, ada tujuh pati berpangkat Mai Jint TNI, bintang 2, dan 39 pati berpangkat berikjen TNI, bintang 1, yang melaporkan kenaikan pangkatnya kepada Wakasat. Sebagian di antaranya, 28 pati bertugas di dalam struktur TNI-ED. Sementara 18 pati lainnya berdinas di luar struktur TNI-ED. Terima kasih telah menonton!